Intro Tribunus saat ini saya berada di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur Pesiesnya di puing-puing rumah Raja Arakien Kamba, yaitu Raja Adonara Sesuai penuturan sejarah, Kerajaan Adonara awalnya berpusat di Desa Adonara Namun digeser oleh pihak Belanda ke Desa Sagu Sehingga Arakien Kamba dengan pasukan dan seluruh keluarganya dipindahkan ke desa ini Dan saat ini saya berada di sumur 2 milik Raja Arakien Kamba Nah ini dari informasi dari salah satu keturunan Arakien Kamba Istrinya Bapak Hamka, beliau mengatakan bahwa ini tempat pemandian Raja Arakien Kamba saat itu Sumur ini diperkirakan berdiri tahun 1600an Dan saat ini masih digunakan oleh keluarga Ini tempat pemandiannya Nah di sebelah kiri saya Ini adalah puing-puing rumah Raja Yang saat ini nampak hanya tinggal fondasinya Nah sementara rumah ini dikelilingi oleh pagar batu Pagar batu ini yang disusun seperti ini Pagar batu ini mengelilingi rumah dari Raja ini Dan istana ini biasa disebut dengan istana kota Atau kota raja Ini nampak puing-puing rumah Dan yang dikelilingi oleh pagar batu Di sebelah kanan istana raja ada masjid besar Masjid sakit Dan juga ada mis, sekolah mis Dan sesuai informasi yang menyapar oleh dari keluarga Atau keturunan Arakien Kamba tadi Bahwa puing-puing istana ini Sempat direncana dibangun kembali Atau dilakukan pemugaran oleh pemerintah provinsi Tapi hingga hari ini belum juga terlaksana Di dalam istana Kompleks istana raja sendiri Ada juga kuburan dari keluarga-keluarga Raja Arakien Kamba Dan ini puing rumahnya Rumah raja ini dikelilingi oleh susunan batu-batu Yang disusun oleh rakyat saat itu Demikian dulu laporan saya dari Desa Sagu Kecamatan Arunara